Puluhan warga di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur meluruk puskesmas dan menghalangi tim gugus tugas COVID-19 yang hendak melakukan tracking. Pelacakan atau tracking dilakukan setelah seorang warga setempat terkonfirmasi positif COVID-19. Dari rekaman ponsel milik salah seorang peserta aksi, terlihat puluhan warga meluruk puskesmas grati Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Sabtu Sori. Aksi masa ini sebagai bentuk protes dan penolakan warga terhadap tracking yang akan dilakukan oleh tim gugus tugas COVID-19. Tracking dilakukan setelah seorang warga berinisial SS terkonfirmasi positif COVID-19 setelah mengikuti tes swab. Warga juga menghadang mobil tim gugus tugas yang hendak mendatangi tempat isolasi mandiri SS di rumah suaminya di Desa Rebalas, Kecamatan Grati. SS sendiri merupakan warga kota Pasuruan yang berdinas di kantor dinas kesehatan setempat. Ia termasuk pasien corona dengan kategori orang tanpa gejala sehingga mudah menularkan virus corona. Tim gugus tugas datang untuk meminta SS isolasi di rumah sakit namun petugas dihadang warga. Tim gugus tugas jamatan dan tim kesehatan Kecamatan Grati dihadang oleh masyarakat yang natabene adalah keluarga daripada pasien yang terkonfirmasi positif tersebut. Mengetahui hal itu supaya tidak terjadi pentrok dan lain-lain, maka gugus tugas jamatan dan kesehatan diputuskan untuk kembali lagi ke Bukasmas untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya. Sesampainya tim gugus tugas jamatan dan kesehatan sampai di Bukasmas, ternyata ada gerakan masyarakat yang mengikuti dan meminta kejelasan terkait dengan persoalan datangnya gugus tugas COVID-19 Kecamatan Grati dan tim kesehatan yang menuju ke Desa Rebalas. Masa akhirnya membubarkan diri setelah diberikan pemahaman oleh petugas. Meski tidak terjadi bentrokan, namun polisi tetap menyelidiki untuk mencari provokator aksi. Babel Arifandi, Kompas TV Pasuruan, Jawa Timur.